Intro Tentunya apa yang kami lakukan kami rasakan masih jauh dari rasa sempurna Oleh karena itu di tahun 2020 nanti tentunya kita akan berusaha Untuk menjadi yang terbaik atau bekerja lebih baik lagi Dari apa yang sudah kita peroleh tahun 2019 tadi Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Raporan kinerja yang dilakukan oleh Pores Metro Jakarta Utara di tahun 2019 Raporan ini tidak hanya mencakup bidang operasional saja Tapi juga mencakup bidang pembinaan Kenapa kami menitik beratkan juga pada bidang pembinaan Karena apapun keberhasilan yang terjadi pada operasional Maka itu pasti terpengaruh Atau tidak terlepas dari faktor pembinaan yang berhasil Oleh karena itu untuk meningkatkan operasional akan menjadi berhasil Maka salah satunya adalah kita meningkatkan juga prestasi di bidang pembinaan Oleh karena itu kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan Tidak terlihat terekspos seperti kegiatan di bidang operasional Tapi kegiatan pembinaan lebih sifatnya internal Namun demikian punya perangan yang tidak kalah penting dengan bidang operasional Kalau kita lihat Di tahun 2019 Jumlah anggota polis sendiri mengalami penurunan Dari sekitar 1.200 kian Menjadi 1.189 Kenapa mengalami pengurangan Tentunya ini berkaitan dengan usia pensiun Dari anggota kami yang pasti terjadi Sedangkan penambahan Ataupun rekrutmen baru Yang masuk ke Polres Metro Jakarta Utara Tidak sebanding dengan jumlah anggota kami Yang pensiun maupun yang mutasi keluar Sehingga ini terjadi Kalau kita lihat Angka secara total adalah mengalami penurunan Kemudian yang menjadi perlu kita inikan lagi adalah Bagaimana bentuk penghargaan Bentuk penghargaan kita mengalami peningkatan yang cuman signifikan Hampir 100% dibandingkan tahun 2018 Ini karena kita ingin memberikan motivasi Kepada anggota kita bahwa Polri dalam hal di Polres Metro Jakarta Utara Memang memberikan Keseimbangan Antara reward dan punishment Nah untuk punishment sendiri atau hukuman Terjadi juga penurunan Artinya dengan kita melakukan pembinaan yang optimal Maka angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Cukup signifikan hampir 50% penurunan Lanjut Kemudian di pengawasan personil Kalau kita tadi lihat Hukuman ataupun punishment kepada anggota Ini tidak lepas dari pengawasan personil Yang dilakukan oleh unit pengawasan kami Baik Waka Polres selalu penanggung jawab internal Maupun supropa Selaku penegak disiplin Yang ada di Polres Metro Jakarta Utara Dari ragam pelanggaran-pelanggaran tadi Walaupun kita lihat tadi Sudah mengalami penurunan Tapi kalau kita breakdown Itu Teguran tertulis PT DH Kemudian Mutasi Yang bersifat demosi Termasuk juga perbuatan tercela Mengalami penurunan Sedangkan yang agak sedikit naik Adalah penanganan Dimana disini kami tegas Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kita lakukan penanganan Sehingga terlihat penanganan yang dilakukan Semasa pengawasan itu menjadi meningkat Lanjut Di bidang operasional Dalam bidang penegakan hukum Jadi kalau kita lihat Perbandingan krim total maupun krim clearance Polres Metro Jakarta Utara Tahun 2018 dan 2019 Kalau kita lihat secara umum Pada tahun 2018 Itu krim total sebanyak 1.735 Sedangkan pada tahun 2019 Terjadi penurunan Maka terjadi penurunan sekitar 7% Kemudian untuk penyelesaian perkara atau krim clearance Kita lihat bahwa penyelesaian perkara tahun 2018 Itu ada 1.493 Atau pada saat itu 86% Sedangkan krim clearance Untuk tahun 2019 Itu mencapai 1.630 Atau mencapai 96% Jadi ini juga terdorong oleh adanya penyelesaian beberapa kasus yang terjadi di luar tahun 2019 Itu berhasil dan banyak diselesaikan pada tahun 2019 Kemudian untuk polsek-polsek Kita lihat bahwa Ada beberapa polsek yang Krim totalnya Mengalami kenaikan Namun juga ada yang mengalami penurunan Kalau kita lihat Yang mengalami kenaikan Angka kejahatan Atau krim total Adalah polsek Koja Kemudian polsek Cilinci Dan polsek Tanjung Priok Sedangkan polsek Penjaringan Polsek Pademangan Dan polsek Lapa Gadi Cara umum Mengalami penurunan dalam hal Tindak bidana Atau krim total Selanjut Untuk kejahatan narkoba Kalau kita lihat Kejahatan narkoba Mengalami kenaikan Dalam pengungkapan kasus Atau krim totalnya Dimana tahun 2018 Sebanyak 374 kasus Kemudian tahun 2019 Itu ada 328 kasus Terjadi penurunan Dari 374 menjadi 328 Sedangkan penyelesaian perkara Kasus tahun 2018 Itu terjadi penaikan Dari 353 kasus di tahun 2018 Menjadi 366 kasus Yang diselesaikan di tahun 2019 Kalau kita lihat Sebaran pelanggaran Atau penyalahgunaan narkoba Itu Paling Tinggi Itu terjadi Di wilayah Penjaringan Kemudian di wilayah Tanjung Priok Dan wilayah Pademangan Sedangkan paling kecil Untuk penyalahgunaan Tindak pidana narkoba Ada di wilayah Polsek Jilincing Lanjut Untuk Saber Baik untuk kegiatan Saber Kungli Yang menjadi tanggung jawab kita juga Total kegiatan Pencegahan Yang sudah dilakukan Sebanyak 38 kegiatan Dengan Total kegiatan intelijen Sebanyak 50 kegiatan Dan penindakan Ada 153 kegiatan Selain bidang operasional Dan bidang pembinaan Tentunya kita juga melakukan Modernisasi terhadap Pores Metro Jakarta Utara Dimana Slogan atau Semboyan Sipitung Untuk memperkuat Kinerja anggota Yang disikap profesional Inovatif Tulus, unggul, nyaman, dan huyuk Itu semakin digelorakan Termasuk juga dalam hal ini Kita Mulai melakukan Upaya preventif Dengan kita Mengedepankan Tim Tiger Pores Metro Jakarta Utara Yang bertugas Untuk Mencegah Terjadinya Gangguan Kantimas Artinya Setiap potensi Gangguan Kantimas yang ada Itu Selalu kita Upayakan Untuk bisa kita redak Kemudian Untuk pengamanan Sekaligus kami laporkan juga Untuk pengamanan Malam Tahun Baru Jadi Di Pores Di wilayah hukum Pores Metro Jakarta Utara Kita tahu bahwa Ada dua kegiatan besar Yakni Yang pertama Dipusatkan di Taman Wisata Ancol Dan yang kedua Di daerah Seputaran Danau Sunter Untuk kekuatan Pasukan yang dilibatkan Ada Total 800 1.500 1.129 personil Yang terdiri Dari Personil Grimob Personil TNI Dan dari Pemerintah Daerah Yang terbagi Nantinya Di dalam Ancol sendiri Kami ada 10 pos Dan yang di Danau Sunter Ada 1 pos Demikian Rekan-rekan Yang bisa kami Sampaikan Terkait dengan Laporan Kinerja Pores Metro Jakarta Utara Di tahun 2019 Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!